Tak hanya Lomba Dongkrek, pemerintah Kabupaten Madiun ini juga menggelar Lomba Seni Karawitan. Namun kali ini, peserta Lomba adalah para pelajar sekolah dasar. Wah, seperti apakah aksi para pelajar tersebut? Langsung saja kita simak keliputannya. Menari ikuti irama tampilkan kepiawayannya bermain gamelan. 30 kelompok anak sekolah dasar ini saling unjuk kebolehannya dalam Lomba Musik Karawitan di Madiun, Jawa Timur. Para siswa memainkan alat musik gamelan Jawa seperti gong, kendang, sitar, dan juga gender. Sementara para siswi menjadi warang gono dan sinden, yaitu paduan suara dalam grup karawitan. Tak nampak canggung, para bocah ini justru menikmati memainkan kesenian tradisional ini. Karena supaya karawitan itu kalau enggak ada gong itu enggak hidup. Lebih enak mana antara musik modern sama karawitan, musik tradisional? Karawitan. Enaknya apa? Enaknya santai. Lomba karawitan ini rutin diadakan bagi anak-anak sekolah dasar oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Tujuannya untuk memupuk rasa cinta terhadap kesenian tradisional sejak usia dini agar tak lekang di telan zaman. Ini pertama, yaitu mengenalkan anak-anak bahwa kita mempunyai kesenian tradisi yang wajib dilestarikan. Yang kedua, peningkatan kreativitas guru, supaya guru lebih mengenal dalam seni kita. Yang ketiga, memacu anak-anak untuk terus berlatih bahwa kita ini pandai dalam bidang seni. Tak sekedar mampu memainkan kesenian karawitan, lomba ini juga diharapkan mampu membentuk karakter anak. Seperti menambah kepercayaan diri dan mengembangkan bekerja sama dalam tim. Hendra Sraka Setiawan, laporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!